Intro Terjadi pembobolan rumah di komplek Taman Pagelaran Blok A10 RW3 Desa Padasuka Kejabatan Ciomas Kabupaten Pokor Pada Minggu 6 November 2022 sekira pukul 11 lebih 30 menit Salah seorang warga Triokdiati mengatakan Kejadian tersebut bukan kali pertamanya di kawasan komplek Taman Pagelaran terjadi Sejumlah pelaku tersebut diketahui berjumlah 4 orang Dengan menggunakan 2 unit sepeda motor Aksinya keempat tersangka terekam oleh kamera pengawas CCTV Informasi terkait peristiwa akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Bogor Rekan Reinaldi, silakan laporannya Ya baik Justina, selamat siang rekan Tribuners Jadi kejadian pembobolan itu terjadi di komplek Taman Pagelaran Di tepatnya di Jalan Beringin Raya Blok A8 Nomor 10 di Desa Padasuka, Ketamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 Jadi saat itu pagi hari sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Memang padaan di rumah korban ini hanya ada satu orang pemilik rumah yang berada di dalamnya Jadi memang saat itu kejadian tersebut juga terekam oleh kamera pengawas CCTV Dan yang dimana para pelaku itu sempat mundar-mandir atau bulak-balik di area rumah tersebut Jadi memang saat itu sang korban berada di dalam rumahnya ketika keempat pelaku masuk ke dalam rumah Yang mencoba untuk membobol kunci pagar dan juga lewat jendela di dalam rumah Ketika itu memang sang korban merasa ketakutan ketika pencuri yang diduga pencuri itu sudah masuk ke dalam rumah Dan korban pun langsung bersembunyi Tetapi ketika para pelaku itu sedang mengacak-acak kamar dari korban Langsung korban pun berteriak Dan langsung para pelaku tersebut langsung kaget dan melalikan diri ke arah kendaraannya yang berada di luar Jadi menurut warga sekitar memang pada hari itu di hari minggu tersebut Kejadian pembobolan itu terjadi bukan hanya di rumah korban yang terlihat di kamera CCTV saja Tetapi ada tiga rumah lainnya yang berada di komplek Taman Pagelaran Yang dicoba dibobol oleh pelaku pembobolan tersebut Nah jadi untuk kejadian ini juga korban langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Dikarenakan untuk kendaraan pelaku tersebut memang terekam oleh kamera pengawas CCTV Dan pelat nomornya juga langsung dilacak oleh pihak kepolisian oleh Polsek C.O.M.A.S Jadi untuk dari Polsek C.O.M.A.S sendiri sempat dikonfirmasi oleh wartawan Memang untuk para pelaku ini sedang dalam pengejaran seperti itu Justina Baik terima kasih atas laporannya Rekan Reinaldi dari Tribun Bokor Selamat bertukas kembali Terima kasih telah menonton!